selamat sore ibu-ibu bapak-bapak apa kabar luar biasa siap-siap semua ya bu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan penuh sukacita terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapak yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ke tempat ini sehingga kita bisa melanjutkan materi kita pembelajaran kita dengan topik pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak sebelum kita melanjutkan ada yang masih ingat pak bu apa yang kita pelajari di sesi sebelumnya kemenangan terhadap diare ibu iya bagaimana cara mencegah diare dengan mencuci tangan pakai sabun kemudian memakai jamban masih ada disini yang belum punya jamban ibu-ibu bapak-bapak sudah punya semua kan sudah iya bagus kalau belum ada kalau ada yang masih belum punya jamban bisa direncanakan ya ibu ya bapak supaya membangunnya dengan menggunakan uang PKH oke ibu ya kita lanjut ya hari ini kita akan belajar mengenai pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak ada yang tahu enggak apa arti anak anak itu seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun iya benar anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun dan juga termasuk bayi dalam kandungan ternyata bayi dalam kandungan ini juga sudah disebut sebagai anak ya ibu ya iya anak anak ini memiliki hak apa yang dimaksud dengan hak? hak adalah hak anak adalah hak yang melekat pada diri anak yang tidak bisa dilanggar oleh orang-orang di sekitarnya bahkan orang tuanya sendiri hak ini adalah ada yang tahu enggak pak? contoh-contoh hak anak bermain iya disini dikatakan ini ada gambar ya bapak ya ibu contoh-contoh hak anak dikatakan disini hak anak itu adalah bermain kemudian mendapatkan perlindungan kemudian mendapatkan pendidikan berekreasi mendapatkan pelayanan kesehatan ketika anak merasa sakit dan masih banyak lagi ya bapak ya ya ibu nah ketika anak ini dilahirkan dia sudah memiliki hak yang melekat pada dirinya dan tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan hak tersebut yang memenuhi hak-hak anak ini ketika orang tua lalai dalam memenuhi hak-hak anak orang tua disebut sebagai orang yang melakukan kekerasan terhadap anak nah disini kita lihat ya ibu ya di flip chart kita ini dikatakan pengertian kekerasan terhadap anak nah kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik mental, seksual, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan mertabat anak ya dikatakan disini anak kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik ini ya ibu ya contoh-contoh pelanggaran terhadap hak anak ini bisa dilihat bapak ibu gambar apa ini bapak? ibu-ibu memerahi anaknya iya anaknya dimarahi sehingga diguncang-guncang badan anaknya ini termasuk kekerasan kekerasan terhadap anak ini juga ada gambar gambar apa ini ibu? guru guru yang memerahi muridnya dipukul kakinya ini merupakan kekerasan terhadap anak ini juga ada gambar ibu yang mencubit anaknya dan ibu yang menampar anaknya ini merupakan contoh sederhana ya ibu ya tindak kekerasan terhadap anak apa tadi ibu? tindak kekerasan terhadap anak seperti apa contohnya? mencubit memarahi memarahi membuncang-buncang kan dan menjewer perbuatan ini adalah perbuatan pelanggaran terhadap hak anak karena melakukan kekerasan ketahuan terhadap anak itu merupakan setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan baik fisik fisikis seksual dan sosial terhadap anak ketika orang tua melakukan kekerasan terhadap anak misalnya mencubit anak memukul anak apa efek yang akan terjadi ibu bapak? anak jadi tertekan iya anak akan merasa tertekan dia akan merasa minder ketakutan rendah diri dan kadang merasa trauma kalau makin lanjutnya lagi seorang anak itu kadang merasa ingin bunuh diri karena dia sering merasakan tindak kekerasan dari orang-orang yang ada di sekitarnya kita akan belajar ya ibu bagaimana cara mencegah kekerasan di keluarga dikatakan disini cara pertama untuk mencegah kekerasan dalam keluarga adalah memahami tumbuh kerumbang anak kita orang tua harus belajar ya bapak ibu tak tak pertumbuhan anak karena ketika kita tidak tahu tak tak pertumbuhan anak kita tidak akan tahu misalnya di fase segini anak akan suka begini kita tidak tahu kita terlalu buta kita bapak ibu tidak tahu kita tak perkembangan anak saat anak lagi suka-sukanya bermain kita menganggap anak itu malas belajar padahal memang dia lagi fase-fasinya suka bermain bermain sambil belajar ibu kemudian untuk mencegah kekerasan di keluarga itu kita harus orang tua itu harus menjadi pendengar yang baik anak harus sebagai teman diskusi nah banyak kita kan ibu bapak tidak memiliki hubungan yang baik dengan anak-anaknya ternyata ini adalah salah ya ibu orang tua itu harus bisa jadi teman curhat anak orang tua harus bisa membangun hubungan yang erat dengan anak-anaknya hubungan yang harmonis dengan anak-anaknya supaya anak-anaknya bersifat terbuka dia mau mencurahkan isi hatinya ketika ada masalah kepada orang tuanya kemudian orang tua itu perlu menyediakan waktu yang berkualitas dengan anak-anaknya istilahnya quality time ya ibu ya bapak perlu ada waktu untuk berkreasi bersama anak mengunjungi tempat-tempat bermain bersama anak kemudian orang tua harus sering-sering memberikan pujian kepada anak ketika anak berkelakuan baik karena ketika orang tua rajin memberikan pujian kepada anak ketika anak berkelakuan baik anak akan semakin biat dan semakin suka untuk berkelakuan baik apa lagi ibu bapak yang bisa kita lakukan agar mencegah kekerasan dalam rumah rajin beribadah rajin beribadah beribadah bersama anak kemudian orang tua juga perlu mengikuti perkembangan informasi teknologi jangan ganteng ya ibu karena pertemanan di dunia maya juga perlu kita awasi anak-anak kita jangan sampai anak kita salah bergaul kemudian pahami juga ya ibu mengasuh anak itu bukan hanya tanggung jawab ibu saja tetapi tugas bersama tanggung jawab antara ayah dan ibu ini ibu bapak ini ada contoh perlakuan baik terhadap anak ketika anak mengungkapkan pendapat di depan teman-temannya apa yang dikatakan ibu burunya bagus ini contoh menghargai pendapat anak kemudian ini ini contoh ayah dan ibu sedang bercerita dengan anaknya menjadi kedengar yang baik ya kan ini gambar orang tua yang menjadi pendengar yang baik mendengarkan cerita anaknya dan ini contoh yang baik juga bermain bersama anak oke ibu oke ibu oke ibu ada yang kurang jelas kira-kira jelas 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 semua ya tadi apa yang dikatakan dengan anak ibu bapak di bawah usia 18 tahun termasuk bayi dalam kendungan untuk menciptakan kekerasan harus orang tua harus memahami tumbuh kembang anak menjadi pendengar yang baik menjadi teman yang baik bersama anak jadi teman curhat teman curhat memberikan pujian dan apalagi melakukan kegiatan beribadah bersama berkreasi bersama kalau orang tua memiliki hubungan yang harmonis dengan anak-anaknya pasti anak-anaknya juga akan tumbuh menjadi anak yang baik dan kekerasan juga akan bisa dicegah kalau anak dan orang tua memiliki hubungan yang baik oke ibu bapak sampai disini perjumpaan kita ya bapak ya ya ibu oke ibu terima kasih saya ucapkan semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bisa diterapkan di rumah masing-masing dan kita akan berjumpa kembali di bulan berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi oke ya bapak ya oke terima kasih saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati